Intro Hai guys, masih bersama Smart Guide Tayangan yang khusus mengulas seputar gadget, aplikasi dan konten, serta layanan operator selular Sebagai panduan belanja, sekaligus untuk mendukung gaya hidup digital saat ini Sampai saat ini, banyak smartphone gaming beredar di pasar Indonesia Spesifikasi andal seperti chipset, storage, dan baterai Masih menjadi acuan vendor smartphone dalam membuat smartphone gaming Apalagi harga smartphone gaming yang beredar di pasaran saat ini cukup terjangkau Smartphone gaming dengan harga 2 jutaan masih paling diminati masyarakat Indonesia Nah, Smart Guide episode ke-6 ini akan mengulas 5 smartphone gaming 2 jutaan yang terbaik Tapi sebelum nonton, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe ke channel Selular TV Agar kalian tetap mendapat update menarik sektor teknologi lainnya Di posisi kelima, ada Samsung Galaxy A21s yang sudah tersedia di Indonesia sejak Juni 2020 lalu Samsung Galaxy A21s ini punya 2 pilihan penyimpanan yaitu 3x32GB dan 6x64GB Untuk versi 3x32GB ini dijual seharga 2,7 jutaan Sedangkan varian 6x64GB dijual seharga 3,2 jutaan Nah, kedua varian tersebut tetap memiliki spesifikasi yang sama Jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi Samsung Galaxy A21s ini didukung dengan chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 850 Nah, untuk foto dan video, smartphone ini punya kamera utama 48MP Lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP Sementara kamera selfie-nya beresolusi 13MP Dan untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy A21s ini punya baterai 5000mAh Yang didukung dengan fast charging berdaya 15W Ditambah dengan layar IPS 6,5 inci Dan sistem operasi One UI 2.0 berbasis Android 10 Dan Samsung Galaxy A21s ini tersedia dalam 4 varian warna Yaitu ada hitam, putih, biru, dan silver Di posisi keempat ada Infinix Note 8 yang sudah diluncurkan di Indonesia sejak November 2020 lalu Infinix Note 8 punya 2 varian storage yaitu 6x64GB dengan harga 2,1 jutaan Serta 6x128GB dengan harga 2,5 jutaan Nah, untuk memaksimalkan performanya Infinix Note 8 didukung dengan chipset MediaTek Helio G80 Infinix Note 8 didukung dengan layar IPS 6,95 inci yang beresolusi HD Plus Sistem operasi Android XOS 7.1 berbasis Android 10 Serta baterai berkapasitas 5200mAh didukung dengan fast charging 18W Untuk foto dan video, ponsel ini punya 4 kamera belakang dengan kamera utama 64MP Lensa makro 2MP, depth sensor 2MP, dan yang terakhir 2MP Sementara untuk kamera selfie, memiliki 2 kamera dengan resolusi 16MP dan 2MP Infinix Note 8 punya 3 varian warna yaitu Deep Sea Luster, Iceland Fantasy, dan Silver Diamond Di posisi ketiga ada Realme Narzo 20 Yang sudah tersedia di Indonesia pada November 2020 lalu dengan harga 2,1 jutaan Realme Narzo 20 memiliki chipset MediaTek Helio G85 Yang dikombinasikan dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB Untuk membuat performa lebih kencang saat bermain game Dan pada spesifikasi lainnya, Realme Narzo 20 didukung dengan baterai berkapasitas 6000mAh Yang dilengkapi dengan fitur fast charging 18W Ditambah dengan layar IPS 6,5 inci yang beresolusi HD Plus Dan OS Android 10 berlapis Realme UI Untuk foto dan video, ponsel ini punya kamera utama 48MP Lensa ultrawide 8MP serta lensa makro 2MP Sedangkan untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 8MP Realme Narzo 20 tersedia dalam 2 pilihan warna yaitu Silver Sword dan Blue Blade Di posisi kedua, ada Poco M3 yang sudah meluncur di Indonesia sejak Januari lalu Poco M3 punya 2 pilihan storage yaitu 4x64GB dengan harga Rp 1,9 jutaan Serta 6x128GB dengan harga Rp 2,3 jutaan Nah, smartphone ini memiliki chipset Snapdragon 662 dengan layar LCD 6,53 inci yang beresolusi Full HD Plus Serta iOS Android 10 berlapis MIUI 12 Dan baterai berkapasitas 6000mAh yang didukung dengan fast charging 18W Hmm, pastinya spesifikasi tersebut bisa membuat performa lebih kencang lagi dan baterai bakal lebih awet lagi Smartphone ini memiliki 3 kamera belakang dengan kamera utama 48MP Lensa makro 2MP Dan depth sensor 2MP Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP Nah, Poco M3 ini punya 3 varian warna yaitu Poco Yellow, Cool Blue, dan Power Black Di posisi pertama ada Oppo A15s yang baru saja diluncurkan di Indonesia Pada Februari 2021 lalu Oppo A15s didukung dengan chipset MediaTek Helio P35 Dengan RAM 4GB dan ROM 64GB up to 256GB untuk meningkatkan performa saat gaming Nah, untuk sektor foto dan video, smartphone ini memiliki kamera utama 13MP Lensa portrait 2MP Dan lensa makro 2MP Sedangkan kamera selfie-nya memiliki resolusi 8MP Pada spesifikasi lain, smartphone ini didukung dengan layar IPS 6.52 inci yang beresolusi HD Plus Baterai berkapasitas 4230 mAh dengan pengisian daya 5V Dan sistem operasi ColorOS 7.2 berbasis Android 10 Nah, Gengs, dari kelima smartphone gaming terbaik 2 jutaan tadi, mana yang kalian suka? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Nah, sekian dulu lulusan Smart Guide kali ini Sampai jumpa di Smart Guide episode selanjutnya Pantangin terus informasi menarik seperti gadget, gaming, dan teknologi lainnya di Selular TV Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe